Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diminta segera memberikan ketegasan terhadap kejahatan pertambangan yang dilakukan PT. Aman Mineral Nusa Tenggara AMNT. Perusahaan itu membuang limbahnya sembarangan ke laut. Hal ini diungkapkan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan yang menggelar aksi solidaritas untuk warga Nusa Tenggara Barat NTB di depan gerbang Universitas Lambung Mangkurat OLM Banjarmasin, Senin, 26 Desember 2022. Kumas Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan untuk NTB Septiana Agustian Sukma mengatakan, pembuangan limbah yang dilakukan PT. AMNT sudah membuat laut di Sumbawa Barat tercemar. Akibatnya, nelayan sulit mencari ikan. Bagaimana tidak, PT. Aman Mineral Nusa Tenggara AMNT ini membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat, kata Septian. Septian mengatakan para nelayan sudah sulit mencari ikan di perairan Sumbawa Barat. Kesejahteraan masyarakat di sana kini terancam walhasil daripada limbah merkuri tersebut membuat kerusakan pada biota laut, kemudian yang lebih parahnya lagi menyulitkan nelayan untuk mencari ikan karena harus lebih jauh berlayar dalam mencari ikan hingga ke samudera Australia, ucap Septian. Septian juga mengatakan ada permasalahan dana CSR 120 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Padahal, uang itu bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia SDM Sumbawa Barat yang berkualitas. Selain itu, Komnas HAM juga diminta membantu para pekerja mendapatkan haknya di PT AMNT. Perusahaan itu mengekang hak para pekerja. Secara histori dari tahun 2018 warga lokal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sudah melakukan perlawanan saat PT. YUMON Nusa Tenggara NNT, hingga diakuisisi oleh PT AMNT. Sejak saat itulah pergerakan perlawanan sudah dikibarkan dan perjuangan masih berlanjut hingga saat ini dalam memperjuangkan hak-hak atas hidup layak namun hingga perlawanan yang berujung pada pendirian poskomogok makan di kantor Komnas HAM, Jakarta masih juga diindahkan. Dengan adanya kezoliman yang telah dilakukan oleh PT. Aman mineral Nusa Tenggara atas kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dengan konstitusi negara dalam asas HAM dan ketenaga kerjaan yang berdampak pada nasib hajat orang banyak, kata Septian.